Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman teman Pak Dian mau inginkan lagi Kalau nanti tanggal 29 hari minggu Jam 9 pak akan live Untuk ngadain giveaway nya Jadi jangan sampai ketinggalan Jangan lupa untuk komen di video yang ini Biar bisa ikutan giveaway nya Oke silahkan lagi nonton videonya Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to Miko TV Ketemu lagi dengan Pak Dian Nah di video kali ini kita bakal unboxing lagi Satu paket yang baru nyampe Nah di dalam paket ini ada launcher baru Yang baru pak beli Launcher ori akhirnya ya pak punya Jadi key untuk beli launcher baru Ini tapi agak menyedihkan ya Kondisi box nya semoga saja Yang tadi mungkin lebih parah lagi Sebetulnya waktu pertama pak terima Semoga saja ini isinya Nggak rusak juga ya semoga saja Jadi sebelumnya pak biasa kan Pak pakai launcher KW ya Untuk main beyblade nya Tapi kalau yang KW itu Rawan patah di bagian sambungan disini ya Bagian kita nyamukkan bawah sini Rawan patah Jadi daripada beli KW keterus-terusan Kita coba saja beli yang ori Semoga saja kualitasnya Kualitas plastiknya jauh lebih baik Dari yang KW Karena pak sendiri belum pernah pegang Launcher ori ya seumur hidup Jadi ini pengalaman pertama pak Semoga saja tidak mengecewakan Mari kita langsung saja buka Paketnya seperti apa isinya Semoga tidak kecewa Yuk kita buka bareng-bareng Untuk harga ya launcher DB standar sendiri di Indonesia Itu rata-rata dari harga Rp220.000 sampai Rp270.000 ya Untuk yang standar Itu yang warna hitam Tapi ini pak sendiri dapat Di salah satu toko ya Di tokopedia itu ada yang Jual dengan harga Rp177.000 Nah jadi pak coba Karena lihat review Komen-komen dari Orang yang pernah beli disini Itu bagus-bagus Dan rating dari tokonya Juga bagus pak juga coba Kalau kalian pengen nyoba Lihat ini linknya Semoga saja ini Beneran ori Mari kita buka Dari packingnya Sepertinya legit ya Takara Tommy Kayanya ori Yakin ori Karena dari komen-komennya Juga mengatakan Kalau ini bener bagus Ori Packingnya kayaknya Mustahil sih Ini dipalsukan Seperti ini teman-teman Untuknya Jadi pak beli dua Pak dapat di harga Rp177.000 Beli dua Jadi sekitar Rp348.000 Yang pak bayarkan Nah seperti ini Kita akan buka Satu persatu ya Ini Ini Terus Ini Cara pemasangan Ya Tapi Tidak perlu lagi Karena Ini Seluruhnya Bahasa Jepang Tetapi 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 Pak sudah punya pengalaman Untuk Pakai Beyblade Launcher Untuk pakai Launcher Beyblade Yang KW Jadi Kemungkinan Sama saja Isinya Kita keluarkan Satu Di Apa Plastiknya Memang Kelihatan Lebih tebal Plastiknya Daripada Yang KW Kelihatan Lebih Kuat Juga Tapi Ini Semoga Saja Kuat Juga Ini Kalau Ori Ada Tulisannya Beyblade Launcher Kalau Yang KW Tidak Ada Tulisan Apa Apa Lembut Kemudian Talinya Berbeda Yang KW Pake Tali Putih Kalau Yang Ini Warna Hitam Dan Tarikannya Enak Sekali Lembut Kalau Yang KW Kalau Kita Tarik Rasanya Agak Keras Kemudian Suara Yang Dihasilkan Agak Gere Gear Yang Bergesekan Bener Bener Kedengeran Kerap Kalau Yang KW Kalau Ini Uh Uh Baliknya Lagi Semut Tidak Terlalu Kencang Seperti Yang KW Uh Sekarang Kita Coba Gimana Gimana Rasanya Kalau Kita Mengubah Modenya Apakah Sesusah Yang KW Kita Coba Waduh Lembut Banyak Waduh Lembut Kalau Yang KW Ini Untuk Ngelepas Yang Bagian Sini Keras Jadi Butuh Tenaga Dan Agak Ngeri Ngeri Takut Dia Patah Kalau Yang Ori Ini Enak Jadi Pak Sarang Kan Sorry Apinya Jatuh Jadi Jadi Kalau Pak Niri Sebetulnya Agak Menyesal Tidak Beli Ori Dari Awal Karena Benar Beda Feel Yang Ori Dengan KW Berat Nanti Kita Lihat Kualitas Tidak Mantap Sekali Ini Tidak Cewa Benar Benar Kuas Ya Recomend Untuk Harga 177.000 Daripada Kalian Beli Yang Biasa Kan Banyak Yang Dual 200 Ke Atas Nah Ini Dapat 177.000 Dan Sejauh Ini KW Yang Pak Lihat Tidak Pernah Ada Yang Seperti Ini Kualitas Jadi Ini Budget Ori Menur Pak Oke Enak Aja Rasanya Ini Lab Dengan Kita Berikan Lagi Ke Lab Kita Berikan Lagi Ke Ride Kita Kita Coba Untuk Launch Satu Beyblade Dulu Kita Lihat Seperti Apa Rasanya Kita Coba Launch Severe Valkyrie Kita Karena Pake Launcher KW Ini Hampir Gak Pernah Pak Lihat Dia Ngeluarkan Mode Shoot Untuk Valkyrie Mode Lompat Mungkinkah Kita Pake Launcher Ini Akan Keluar Gimic Mari Kita Lihat Ke Videonya Kita Akan Coba Launch Beyblade Semoga Saja 3 2 1 Go Shoot Wah Gila Enak 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 Tapi Tetap Ya Kayaknya Memang Ada Masalah Di Valkyrie Memang Susah Untuk Dia Mode Tingginya Keluar Kita Coba Launch Lagi Kita Coba Launch Lagi Pake Tenaga Yang Kuat Ya Karena Tadi Pak Tarik Santai Kita Coba Tarik Dengan Kuat 3 2 1 Go Shoot Wuh Gila Bro Putarannya Wah Kan Bisa Dia Berarti Harus Launcher Oh Dia Baru Bisa Aktif Mode Tentasan Ya Gak Karena Yang Launcher KW Belum Mampu Untuk Mengeluarkan Tenaga Sesungguhnya Dari Cevary Palkyrie Kita Wuh Mengecewakan 3 2 1 Go Shoot Putarnya Benar-benar Berbeda Wuh Kan Wuh Benar-benar Berbeda Putarannya Antara Ori Dan KW Sayang Sekali Yang Launcher KW Pak Sudah Pak Itu ya Sudah Pak Sudah Berpindah Tangan Ya Ke Siswa-siswa Pak Karena Pak Ininya Sudah Patah Jadi Pak Kasihkan Dengan Yang Lain Kita Tonton Coba Ini KW Putarannya Apakah Kuat yang Kuat yang Kalau kita Paket Launcher KW Juga Wuh Gila Bro Beda Banget Putarannya Jadi Pak Sarankan Tabung Nabung Harus Kalian Harus Nabung Buat Beli Launcher Ori Karena Kualitasnya Itu Performanya Benar-benar Beda Dari Launcher KW Tidak Main Tidak Kaleng Sesuai Dengan Harganya Beli Jadi Tidak Tidak Beli Cuma Harganya 177.000 Dibanding Yang Lain Yang Lebih Murah Jadi Kalian Tunggu Promo Juga Kemungkinan Ada Promo Di Tokopedia Kalian Bisa Dapat Harga Lebih Murah Lagi Tidak Promo Kita Coba Sekali Lagi Asik Ya Ituan Go Shoot Gila Putaran Benar-benar Luar Biasa Luar Biasa Oke Kita Stop Dulu Kita Akan Coba Battle Kalian Kita Akan Pasang Dulu Ke Go Shoot Kita Wah Ngeri 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 Jangan Sampai Patah Yallah Aduh Ini Nabungnya Aja Lama Untuk Beli Oke Masuk Pagian Sini Agak Ngeri Oke Sudah Masuk Sedikit Ya Gak Apa Ya Jangan Terlalu Buat Nanti Takutnya Patah Juga Yang Ini Waduh Enak Kita Akan Coba Mainkan Antara Saya Biar Partiri Dengan Provins Phoenix Oke Stadium Sudah Siap Ini Sudah Pasang Anti Slip Juga Biar Gak Goyang Goyang Stadium Kalau Berbenturan Kita Coba Dulu Seperti Biasa 3 Poin Yang Dapat 3 Poin Yang Dapat 3 Poin Duran Dia Menang 3 2 1 Shoot Sayang Valkyrie Valkyrie Dikasukan Oleh Prominence Phoenix Babak Kedua Babak Kedua 3 2 1 Go Shoot Langsung Keluar Armor Ini Bisakah Valkyrie Mengalahkan Phoenix Tanpa Bantuan Armor Nampaknya Phoenix Masih Wow Ternyata Satu Sama Untuk Valkyrie Kita Akan Pasang Lagi Part Phoenix Babak Ketiga 3 2 1 Go Shoot Dan 2 1 Untuk Untuk Severe Valkyrie Kita Akan Coba Lagi Babak Ke Empat Kita Mulai Babak Keempat 3 2 1 Go Shoot Wow Sangat Mengganggu Dan Dua Sama Untuk Prominence Phoenix Benar Benar Mengganggu Sangat Membantu Untuk Mengalahkan Lawannya 3 2 1 Go Shoot Dan 3 2 Untuk Prominence Phoenix Gimana teman-teman Kalau Pak sih Benar-benar Puas Beli yang Ini Jadi Para Rekomendasikan Nabung Dulu Kalian Untuk Beli Ini Kalian Gak Bakal Nyesel Punya Ini Oke Sekitulah Teman-teman Review Singkat Kita Tentang Launcher Baru Kita Ternyata Benar-benar Memuaskan Untuk Harga Yang Paling Murah Yang Pak Dapat Di Tokopedia Kalau Kalian Suka Pencet Like Dan Tinggalkan Komentar Dan Dukung Channel Pak Untuk Terus Dengan Cara Like Comment Subscribe Channel Pak Sampai Jumpa Di Kesempatan Selanjutnya Pak Dian Undur Diri Wassalamualaikum Waduh Dadah